Karena orang pasti akan membandingkan gue dengan bapak gue gitu Ya lu siapa yang gak tau Idris Sardi, Maestro Viola, bikin film berapa banyak Perubahan penampilan seorang Lukman Sardi ada kaitannya dengan berpindahnya Keyakinannya, Lukman ambil Sekali-sekalinya gue trending topic di Twitter dan Instagram Gue gak paham tiba-tiba temen gue bilang, lo liat Idris Sardi Nah ini sekaligus mematakan bahwa selama ini ada orang bilang Ini pasti bapaknya sedih, bapaknya apa Bapak gue sebelum meninggal, happy Dia bahala bilang, nih jujur baru kali ini gue bilang Mas bayi Selamat berjumpa kembali di Alvin & Friends on Location Dan kali ini saya akan mengajak pemisah di rumah Untuk ikuti saya masuk ke dalam Jumpa dengan sahabat saya Pasangan yang punya anak tiga laki-laki semua seru banget Dan punya value kehidupan menarik untuk kita simak Yuk kita masuk Masih ada waktu Sehat Man Sempat Man ini disemprot Ini bagian dari terapi Mengasal sensitivitas Kena dia bicara dengan Dia bisa ngobrol, dialog Kira-kira gue gak tau lagi Ini sebenernya buat keringet kalo sutu Sehat Man Sehat, sehat, sehat Makin hari makin keren nih bapak ini Amin Mikiranya tadi aktor dari mana Dari titisan apa gitu Sibuk Banget Ya Masih sempet Ngurusin rumah Ngurusin tanemen Pak latih rasa tadi ya Ya itulah Maksud gue kan Kita sehari 24 jam Pasti ada sela-sela semenit Dua menit yang bisa dimanfaatin buat apa Gitu ya Contoh-contoh kayak gini lah Kira-kira Mau sama tanemen ke Mau sama keluarga Oh Itu dia tadi Bayangin Baru selesai Shooting Ainun Yes Yang akan keluar Susi Dengan Belanda juga bikin apa Yang The East The East Masih ada lagi yang superhero Indonesia Juga masih ada Macem-macem lah Pokoknya banyak Gak ada abis-abis ya Itu yang tinju-tinju juga Mosun lagi Waduh Ini belum lagi kegiatan Ngurusin Yang film juga itu Jadi Hobi masih sempet Hobi apa sih sebenernya sekarang Sebenernya gini Kalo dulu gue hobinya lebih Extreme kali ya Gue naik gunung Yang model-model gitu lah Itu sebelum married ya Sebelum married Surfing whatever Nah sekarang gue tuh Punya hobi itu sekarang Karena ada si Krucil-krucil Tiga itu Hobinya gue sama mereka Akhirnya jadinya Seragamin bajunya ya Itu ibunya Itu keren banget Itu asik banget Pokoknya tiba-tiba gue liat Wih ibunya udah beliin nih Terus seragam Sampai akhirnya anaknya Kalo ada yang gak seragam Nanya kok kita gak sama Manut lagi ya Iya Bisa begitu loh Oke Man Dulu kita ngomong flashback sedikit ya Suran Lukman Sadi Orang liat udah keren banget Udah posisinya sekarang Dulu kalo gak salah sempet mulai Sempet jadi apa ya Sales asuransi Pernah Iya kan Pernah Itu kapan? Itu setelah kelar kuliah gue Jadi Ya waktu itu kan gue juga belum tau ya Gue bakal jadi aktor Or kerja di film Karena Sebenernya Dari awal tuh Gue gak pernah keinginan Untuk balik lagi ke film Atau whatever itu You call it Seniman Karena buat gue Cukup bapak gue aja sama keluarga gue Karena mulai dari umur 6 tahun ya Iya Apa ya Kembang plastik Kembang plastik Jadi gue merasa kayaknya Gue harus beda nih Kayaknya gue ambil kuliah hukum Tapi ternyata gue juga Gak Gak intuit sama bidang hukum Itu siapa nyuruh? Gue Karena gue Tadinya gue Gue ngambil hukum internasional H.I. lagi Diplomat kan Iya Karena gue merasa kayaknya jadi diplomati Biar gue bisa jalan-jalan Loke sih Ini banget Martin Natalgawa banget Iya kan pake sama Marty Cuman ternyata Semakin gue mengetahui hukum di Indonesia Kok gue gak cocok ya You know what David Jadi kayaknya gue merasa gak cocok Dan gue kayak gak sesuai sama kata hati gue Akhirnya gue melenceng Gue coba asuransi Sampai akhirnya perjalanan Membawa gue ke titik Ternyata passion gue di Minifilm Gak tapi kan lu pernah mutusin Kalau gak salah gue gak akan balik ke film lagi lah That's all right Ya kan itu kan Wah itu kenapa ya Gak tau kan Kayak tadi gue bilang Karena gue merasa kayak Udah lah Bokap gue udah seniman Nenek gue seniman Semua latar belakangnya gue Kalau dari keluarga saat itu Gue generasi kelima Jadi buat gue harus ada sesuatu yang baru Beda ya beda lagi Cari yang baru Pernah bikin play group juga kan Jadi gue bukan bikin Gue kerja di play group tersebut Gue kerja karena ada temen gue yang Lo tau apa Ella kakaknya Nana Tau tau Oh iya Sekolah Jadi dia punya sahabat temen gue Gue ditawarin untuk kerja Dan gue ternyata Tertarik gitu Yuk kerja Gue ada kerja satu tahun Itu sebelum married ya Sebelum married Satu tahun gue kerja disitu Sampai akhirnya What are you looking for? Apa yang lo cari disini? Just I manage the taman bermain Gue manage Gue ada Ada sisi ngajarnya juga gitu Walaupun gak terlalu banyak Jadi gue Belajar tentang psychology anak lumayan Ada yang menarik gak pada saat lo disitu? Menarik Karena gue suka sama Anak kecil Anak kecil gitu Gue suka sama Pola pikirnya mereka Makanya tiga tuh Pola pikirnya yang menurut gue Tiba-tiba Everything can be Anything gitu Kayak gitu menurut gue Gue jadi kayak menarik banget Menariknya apa? Ketemu mereka gitu Ya lo bisa ngobrol-ngobrol tiba-tiba Lo ngebayang gak ya Misalnya kayak gini Lo mangkok Kalo buat orang dewasa Mangkok Exactly buat makan Buat adengkuah Buat mereka bisa jadi pesawat Bisa jadi bola Imajinasinya Imajinasinya bisa jadi macem-macem gitu Dan gue Gue menikmati itu Ya pasti Aktor sebenernya Ya secara gak sadar Ya secara gak sadar kan Makin berkembang gitu ya kan Sampai akhirnya gue Tiba-tiba disuruh casting Gi Gue kesitu Tapi sebelum Gi kan Durian dulu ya apa ya Iya Nah ini menarik Gue selalu bilang bahwa gue diawali Dari temen gue tuh Farisad Lacuba Namanya Eca Lacuba Oh Eca Yang kemarin bikin Film mantan-mantan Dia yang pertama kali ngajakin gue Untuk balik lagi Shooting Dia bikin film pendek Sebelumnya Durian Ternyata Durian ini Setelah jadi dikasih lihat Ke Mbak Myra sama Mas Riri Diintip nih Iya dan mereka tertarik Untuk manggil gue casting Filmnya bagus lagi Jadi gue akan selalu berterima kasih kepada Eca Iya 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 Itu awalnya berarti ya Awalnya Awal balik lagi Sampai akhirnya gue diproduksi Gi Ternyata gue menemukan passion gue Gue gak bisa lari Emang disitu Oh jadi titik awal Baliknya itu dari Gi Iya Gue ketemu Mbak Myra Ketemu Mas Riri Ketemu ada Nicolas Saput Tapi yang bikin lu akhirnya mau terima lagi tuh Gitu Awalnya gue Nothing to lose aja Casting Ya udah gue casting aja Gue gak pernah mikir untuk akhirnya main Tapi ternyata kepilih Waktu gue kepilih itu Gue juga belum Hah yang serius loh gitu Akhirnya gue main jadi Herman Lantang Ternyata prosesnya buat gue sangat menarik gitu Sangat bikin gue Menemukan banyak hal yang baru Dan ternyata selama ini yang gue cari adalah Looking for a new things everyday gitu Something new everyday ya Tiap hari ada yang baru buat gue explore Hari yang baru explore gitu Peran apa yang lu belum ya Hampir semua peran udah tuh man Peran apa ya Jadi bebek belum gue kayak Tapi dari pengalaman yang pernah Kita bicara flashback dikit ya Waktu umur 6 tahun itu Apa sih yang pertama kali Dapat oleh si kecil Lukman itu Pada saat melihat masuk ke dalam dunia film itu sendiri Gue antara lupa-lupa inget Tapi yang pasti gue happy Karena banyak orang yang ngajak main gue Setelah itu Maksudnya di lokasi syuting Oh oke 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 Jadi waktu itu kan Itu filmnya Om Wim Umbo Wim Umbo itu kan Sahabatnya bokap gue Dia udah bikin film sama kakak gue Senyum di pagi bulan Desember Nah waktu itu dia Dan jawaranya film remaja ya Iya Nah waktu itu Dia butuh peran anak laki nih Ya dia tau bokap gue Punya gue Ya bilang ke bokap gue Udah Lukman aja yang main lah gitu Gue inget banget gue jadi anaknya Tante Nur Naningsi Gue main sama Om Cok Sibara dan Ron Martin segala macem Seru banget itu Iya Dan abis itu Ternyata abis itu Ada film lagi Film lagi Ada filmnya Om Wim Umbo lagi Pengemis Tukang Beca Wah itu dulu Dan itu Penghasilkan sesuatu buat gue Jadi Itu kalo gak salah Tante Christine ya Iya Tante Christine Terus ada Oh itu pemain-pemain top lah Ada Om Ray Terus ada Om Diki Zukarnain Segala macem Dan disitu gue Dinobakan sebagai Artis cilik terbaik Untuk Festival Film Indonesia tahun 79 di Palembang Iya Itu aja udah dapet ya Iya tapi gue juga belum ngerasa apa Cuma seneng aja masuk ke atas panggung Dipanggil Udah kelar Nah begitu balik Ya kan Kan kalo gak salah 2006 lagi tahun 2015 ya Dari berapa ya 2013 kan G Ya kan Nah itu dapet lagi kan nominasi itu Menama G Gue juga amazed sih Jadi begitu gue main film G Jadi ada FFI tahun berapa Waktu itu 2013 Ternyata gue masuk nominasi Iya As supporting Actor di film G Kan beda Dulu sama setelah itu kan Sekian tahun kan beda Gue merasa jadi kayak Wah gue kaget juga ya Ada hasilnya gitu Maksudnya apa gitu Ternyata ada hasilnya nih Ternyata itu sesuatu yang memang Kalo lo tekunin dengan serius Dan lo punya passion Dan lo mencintai Ini bisa jadi sesuatu Dan ternyata gue Enjoy everything gitu Dan itu bikin Lokman Saran Lokman Memutuskan untuk bener-bener Iya jadi di film G Gue udah putusin Waktu proses film G Gue udah putusin Apa honornya gini kali ya Honornya gini baru bos Enggak mungkin Gue selalu bilang kayak Lukman I'm just lucky Wah lucky Lo bayang ga ya Tiga film pertama gue Setelah itu Kan Gi Abis itu gue main di Sembilan Naga Abis itu berbagiswa Belum tentu semua orang Yang baru masuk lagi Dapet kesempatan seperti itu Kok bisa dapet kesempatan kayak gitu Makanya gue bilang Gue unlucky Yang akhirnya gue juga belajar Dari orang-orang yang bener Secara proses Maksudnya Gi Riri Riza ya Lo tau lah Rudi Sujarwo Lo tau juga Karakternya Masih-masih karakter soal nyara Ya dinata berbagi suami Iya 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 Ngebayang ga sih lo Abis itu gue main lagi di Naga Bonar jadi Gitu Bisa belajar banyak banget sebetulnya Banget Banget Makanya gue bilang gue belajarnya tuh Di orang-orang yang benar Dan Ya memang mereka Satu pertanyaan kelisah mungkin ya Karena orang tua kan ngetop Terkenal Iya Orang semua kenal Besar Tentu ga gampang ya Danak ya pasti kan Oh iya beban 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 Maksud gue Gue ga ngebayang juga sih Kalo gue di Pemusik juga Itu bebannya akan lebih Dahsyat lagi gitu Karena orang pasti akan Membandingkan gue dengan Bapak gue gitu Ya lu siapa yang ga tau Idris Ardi Maestro Viola Bikin film Berapa banyak Sepuluh citra Ngebayangin kan Itu denger itu aja Gue udah ngegridek gitu kan Tapi At least Beban itu Atau pemacu buat lu Justru malahan Nah awalnya jadi kayak Sesuatu ting berat buat gue Tapi At some point Akhirnya jadi pemacu buat gue Untuk Gue harus lebih baik Gitu kan Nah sedangkan bapak gue itu Bukan orang yang modeler Kamu bagus Kamu keren Never Dia menjadi orang yang akan bilang Itu tadi kamu begini 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 Kritikus yang paling Apa adanya Lo 10 citra Baru oke Dia memacu gue dengan kayak gitu Terdap itu Itu sangat unik gitu Jadi gue merasa kayak Bapak gue gak pernah muji gue Tapi Begitu Belakangan Terakhir-terakhir Bapak gue udah sebelum meninggal Justru gue banyak tau Bapak gue justru Selalu membanggakan gue Di depan temen-temennya Tapi bukan di depan gue Dia tipe yang begitu Iya akhirnya gue ngerasa Oh iya That's point Itu malah lebih Lebih ngerasa gimana gitu ya Dan yang untungnya Beban itu agak Lebih reduce Karena Maksudnya lebih berkurang Karena gue Aktor Bukan Mesti paling gak Seniman tapi Di dua bidang yang berbeda Sama-sama di Hiburan Apa dunia Dunia hiburan ya Tapi beda Beda Jadi gak terlalu ini Banget kan Ya maksud gue Beruntung gue punya Akhirnya gue sekarang Beruntung gue punya Nama belakang Sardi Nama Sardi Buat gue akan selalu Sesuatu hal yang Membanggakan Tapi acting Merubah kepribadian Menjadi baik gak Sebetulnya Kadang kan tempaan ini ya Apa Dikasih kesempat untuk Explore sebuah Sebuah peran Tentu akan Memperkaya kepribadian Apa ya bukan Memperkaya apa ya Sebetulnya apa ya Justru menurut gue Kayak gini Orang everyday Acting Sebenernya dunia acting itu Udah gak awam Di masyarakat Lo gak mungkin kan Lo ketemu Sahabat lo yang udah lama Terus tiba-tiba Ketemu pak presiden Wah bro apa kabar lo Enggak mungkin Pasti lo ketemu Adjust Adjust Itu bagian dari acting Menurut gue Cuman Lo mau serius Untuk memerankan Satu karakter Ya berbeda Lo harus lebih Berproses Dalam proses itu Yang menarik adalah Lo ketemu banyak orang Ya kan Lo ketemu banyak banget Begitu banyak karakter Karakter yang real Di sekitar lo Sama yang karakter Yang lo harus hadapin Di film Termasuk karakter Yang lo mainin There's something Yang bisa jadi sesuatu Yang lo teringat akan sesuatu Misalnya bahwa Lo tiba-tiba meranin Seseorang yang Misalnya Lalu kita ngomong tentang Bung Hatta lah Ya kan Lo meranin seseorang yang Sebegitu detailnya Jadi orang Sebegitu rapinya Sebegitu cerdasnya Gitu kan Yang akhirnya Gue juga belajar sedikit Tentang organize things Gitu Dari karakter itu Gitu kan Banyak hal gitu Bahkan gue juga ngeliat Dari sisi karakter Yang mungkin bisa dibilang Misalnya antagonis Nah Gue mempelajari Sisi antagonis itu Sebenernya Kenapa sih Orang jadi antagonis Atau jadi Jahat gitu Pasti kan ada sebuah latar belakang Mungkin menurut dia gak jahat Iya bisa jadi Buat dia Ini Yang paling benar Gitu Berarti kalau orang punya pengalaman Hidup yang banyak Berarti dia akan Kayak Dalam membainkan semua peran Betul Kalau lo perhatiin Rata-rata nih Kita ngomong Gak diusah di Hollywood Di Indonesia Aktor yang semakin Berumur Semakin yang punya pengalaman Semakin hidup semakin banyak Dia akan semakin matang Dalam berperan Karena dia menjalani Udah begitu banyak proses Dalam hidupnya kan Dia pernah jatuh Dia pernah di atas Jatuh lagi Di atas lagi Ngebayang kan Dan itu Buat aktor Adalah modal Sebenernya Makanya kan dibilang Jangan pernah lo buang kesedihan lo Put your sorrow Keren Ya karena Pada saat itu Ada titik-titik tertentu Yang lo butuh Untuk ngerasain itu lagi Ya kan Gat that point keren Keren banget Man kalo lo gak jadi aktor Lo jadi apa kan Gue jadi presiden kali Ya siapa tau abis ini Gantiin Pak Jokowi Ameen Kita ambil dulu ya Kita ambil dulu ya Kita ambil dulu Dari saatnya yang di Alvin dan Fransologi Perubahan penampilan seorang Lukman Sardi Ada kaitannya dengan berpindahnya Keyakinan yang Lukman Ambil Keyakinan kepercayaannya Biar mirip ya Gakau Nah ini sekaligus mematakan bahwa selama ini Ada orang bilang Ini pasti bapaknya sedih Bapaknya apa Bapak gue sebelum meninggal Happy Dia balik bilang Nih jujur Baru kali ini gue bilang